Intro Oke guys, halo semua Welcome back lagi di channel gue pastinya Di channel The Felik Diam guys ya Oke, di video kita kali ini Gue bakal membahas satu hal yang cukup Narik banget buat kalian, dan ini Adalah sebenernya, ya sedikit Hal yang mungkin kita persiapkan Juga ya guys ya, untuk besok pastinya Next ya guys ya, nah Jadi kita bakal langsung aja, tapi sebelum itu Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue sensi upload di hati gue pastinya Semakin tenang guys ya Oke, sebelum itu gue ucapin ya guys ya Selamat hari Kebodohan ya Gue gak tau sih, ya intinya sih Hari ini tanggal 1 April, dimana Ya biasanya orang-orang sukanya nge-troll Dan segala macem lah, intinya kayak gitu kan guys ya Dan kali ini Ya developer kembali ya guys ya Memberikan kita sebuah event Yang tujuannya sih nge-troll aja sih ini guys ya Nah, jadi event ini Ini ya event khusus Untuk tanggal 1 April Dan ini kelihatannya Gue gak terlalu suka sih ya guys ya Karena berbau-bau hal yang bener-bener Gue gak terlalu suka banget Dan ini yang diangkat temanya adalah Si salah satu orang yang mungkin Kalian tau banget ya Orangnya siapa gitu guys ya Dari tampilannya aja udah kelihatan banget Itu siapa coy Ya, siapa lagi kalau bukan Ricardo Milos ya Satu orang yang paling ngeselin banget Di mim-mimnya itu coy Yang sangat ganggu banget Yoi Nah Jadi disini Untuk inspirasi event kali ini Di April Fools Ya, itulah guys ya Karakternya kita dapet coy Kemudian ini juga bisa dibilang sih Agak cukup Gak terlalu sih ya Gimana guys ya Jujur, kali ini kita juga dapet hadiah Jadi disini Dimana kita bisa dapet Ya, ruby Lumayan lah DC-nya Kemudian kita dapet karakter eksklusifnya Sebiji Dan juga Salah satunya adalah Border eksklusif Untuk dipasang di Gini kalian ya guys ya Pastinya untuk layar kalian Dan kalau gue sih Saran aja sih ya guys ya Mending jangan pasang Karena keliatan Ganggu banget Akun kalian ya guys ya Rasanya ganggu banget Keliatannya coy Itulah kenapa guys ya Dan juga yang kedua Gue mungkin bakal Memberitahukan kalian Untuk karakter barunya BTW Yang menurut gue Secara pribadi Ini emang karakter Yang nge-troll banget ya Nanti gue bakal review aja guys Langsung Let's go Oke guys Kita langsung aja guys ya Bahas ya guys ya Ini adalah karakter eksklusif kita Untuk hari ini Dimana kita bisa mendapatkan Karakter ini Hanya di event ini saja guys ya Nah Bisa dibilang Ini adalah Karakter Kong Versi kedua Karena yang kemarin Yang Pink Kong Udah keluar duluan Dan yang sekarang Keluar adalah Blue Kong Nah Jadi Ya inilah tampilannya Dia ini tipenya support BTW Dan ini berupakan karakter Yang bener-bener Nge-troll banget lah Intinya guys ya Nah Kenapa gue bilang nge-troll banget Karena ya Skill-skillnya juga Nggak bagus banget coy Untuk dibuil Ataupun segala macem Dan yang kedua Kita juga Nggak tau guys ya Gimana caranya Untuk nge-build ini Sampai bintang 6 Karena rata-rata Player pun Paling punyanya Itu cuma bintang 0 ya Termasuk Pink Kong yang kemarin pun Ya bintang 0 juga Sama Nggak ada yang Rubah gitu guys ya Nah Jadi Apa sih bang Adakah hal yang bagus Dari karakter Free ini Nah Jawaban gue Tidak ada sama sekali Yang bagus ya Dari karakter ini coy Benar-benar Merugikan tim aja sih Untuk karakter satu ini guys ya Kenapa gue bilang begitu Alasnya simple banget Kalian bisa lihat Dari skill-skillnya Dia ini coy Skillnya ini Lebih Membantu Musuh kalian Untuk menang Lebih cepat ya guys ya Karena Ada sendiri coy Ya basic adalah Chance untuk Ngasih efek healing ya guys ya Untuk Temen kita Pastinya Tapi Ini loh skillnya coy Ini skillnya BTW Ini bener-bener Sangat-sangat Unique Sebenarnya sih guys ya Ada Apa ya Inflating beef Untuk random enemies Untuk 2 turn Tapi menurut gue sih Ini lumayan sih Sebenarnya Lumayan Nyebelin Banget ya guys ya Karena Gimana coy Ini yang disupport Bukannya kita Tapi malah yang disupport Itu musuh coy Karena Ya itu Beefnya bukan Dikasih ke kita ya guys ya Tapi dikasih ke musuh Untuk random Enemies Bukan random ally coy Nah itu dikasihnya 2 lagi Wah Bedebah banget Emang coy Kemudian lagi Untuk ultimate-nya ini juga coy Paling-paling Aneh Karena Ya Dia bakal ngasih Penurunan attack Sama penurunan defense Untuk Alas kita semua coy Jadi intinya sih Ini karakter yang sangat Gak worth it Untuk kalian summon Dan mending Disimpen aja coy Ya Kalau bisa dijual Gue jual ya Karakter coy Sumpah Ini karakter gak bisa dijual Masalahnya ya guys ya Kalau bisa gue jual sih Gue jual-jual aja ya guys ya Buat apa coy Nyimpen karakter yang Jujur aja Gak bisa di up Sampai bintang 6 Dan yang kedua Karakternya juga Merugikan tim gitu coy Mending gue pake Karakter robot Yang ada di bawah-bawah Itu guys ya Yang robot-robot Sampah yang kalian bisa Dapatkan setiap Gacha ampas Ya intinya sih Ini adalah event April Mob Ya mau gimana pun Terima aja sih Hadiahnya juga lumayan DC-nya ya guys ya Terutama Karena kan kita Merlukan DC Juga pastinya Untuk persiapan Gacha besok ya guys ya Nah Kalau kalian tanya Apakah gue bakal Gacha untuk besok Jawaban tidak Oke Disini Untuk channel ini Tidak akan Mengupdate Konten Gacha Ya guys ya Untuk Next Karena gue gak ada Bahan buat Gacha Jadi gue mau persiapan aja Nanti untuk Anniversary Mungkin salah satu akun gue Bakal gue persiapkan Untuk anniversary Dan satunya lagi Sisa bakal gue persiapain Untuk kolaborasinya Yang gak tau Siapa yang kita bakal Aja kolam gitu coy Nah Jadi itu aja guys ya Info dari gue Thank you banget Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe Oke See you on the next Video guys Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax